Oh ini yang jantannya lututut harga jualnya berapa di atasnya sama ya jadi ini buat buat misal aja kalau Rp50.000 terus burung dia enggak terlalu grabek yang tetap lebih murah itu jantan harganya berapa nih muridnya kenapa murah banget Mas Assalamualaikum warahmatullahi berkati teman-teman pada hari ini dosawan lagi berada di pasar burung kamuka dan kita lokasinya ada di parkiran motor bagian samping atau bagian belakang jadi buat teman-teman yang belum tahu pasar burung kamuka ini adanya di Matraman yang ikutnya Jakarta Timur sebelum mulai aja ini selalu menduakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkalkan rizkinya dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari ini kita mencoba nge-review harga burung dimana kios ini udah lama banget enggak di review teman-teman ya dan lokasi ada di lantai dasar kita terakhir kios ini sekitar satu bulan yang lalu untuk biasa kita langsung masuk ke teman-teman sama bosan-bosan Assalamualaikum Mas ini masih di awal tahun 2024 Mas ya kabar kios masri gimana Mas hari ini baik ya walaupun jarang ada di YouTube hari ini ada burung apa aja Mas ini rumahnya lengkap lah bisa langsung pantau aja terus bisa melalui kirim sampai kemana aja Mas pengiriman kalau jatuh-jatuh bisa juga oke kalau luar jatuh-jatuh kita transfer dulu pantau transfer terus kalau dia mau tukar pertama gimana itu Mas tergantung burungnya Mas tergantung burungnya ini agak jarang di Pramuka Mas ya harga jualnya berapa sih Rp100.000 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 stok harinya ada berpekor cuma satu Mas kemarin ada cepat-cepat yang kebunanya banget Oh ini yang jantannya ya dan dia pemakan buah jadi gampang kalau tanya Mas ya ini udah bunyi udah bunyi juga sekarang ke sebelah masnya ada burung takur apa namanya itu tangkur kembang takur kembang oke harganya berapa sih Rp100.000 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 harinya ada berapa ekor segera Mas Oh ini nama lainnya takur tohtor kalau nggak salah ya Iya Oke kalau yang ini takur apalagi nih tutut bulu tutut jadi kepalanya agak item ya yang paling gini ya harga jualnya mas berapa nih 200.000 Rp200.000 rupiah stoknya tersaat jadi nggak ada pelan lain ini yang dari tadi ke pantau bunyi Mas ada burung apa nih cucak mutiara cucak mutiara ini harganya berapa sih 80 ini spintas kayak mirip siri-siri ya macam di telit bunyikan tuh titik aja agak ada kuning-kuningnya mas ya tapi yang seri-siri ada kalau yang itu ada dua kali ada dua ekor sama yang itu harga sama ya Nah ini yang seri-siri ya jadi yang banyak dicari buat masran yang ini ya ya harga jualnya berapa nih harga 120 120 stok harinya dapat karena ini sama tapi harga sama ada pilihannya ini paling bawah burung kopi kalumas harganya berapa nih 40.000 udah makan pur tapi bukan karaminis bukan kan jarang main burung kayak gini ya ini mungkin hasil tukeran kali ya iya nah ke atas Mas ada kutilang emas tapi yang dari Sumatera ya harga jualnya berapa nih 40.000 40.000-an emang tinggal ada dua ekornya yang satu ya berlanjut mas ke stok burung cincuang bintang tapi jantan ya ini mulus banget harganya berapa sih 100.000 rupiah udah mulih makan pura ini di atasnya sama ya berlanjut mas ke stok burung tauk pancawarna ya harga jualnya berapa nih 80.000 burung-burung yang memang cocok banget buat kiafiari Mas ya ini kaki satu ini tuh kaki saat beli satu pengelor yang pertama aku kasih itulah Oh jadi buat teman-teman yang beli di tauk pancawarna ini yang kayak gini mulus nih harga Rp80.000 itu dapat bonus yang ini yang emang dari sana bawaan bawaan dari hutan gitu ya Iya Mas jadi ini buat bonusan aja lah ya Nah kalau yang ini Mas nih apa namanya boxero yang besar ya ini harganya sekarang berapa sih 120 udah mulih makan belum belum mulut mulut-mulut harga sama sama tapi yang kecilnya enggak punya harinya gede Oke sekarang kita besok bimoli Mas tapi nggak itu ledekan itu ledekan laut betina Oh iya ya emang dekan laut iya ya betina harganya berapa nih Rp50.000 ini sepintas kayak bimoli mirip ya bimolinya tuh kayak ini sebelahnya bukan ini bimolinya justru ini bimolini yang berdekan tuh Oh iya ya enggak ini bimol ini ini berarti bimoli berapa nih boleh sama Rp50.000 tapi yang jantan ada bimoli Oke ini yang terdekan laut yang betina ya harganya Rp50.000 tapi terdekan laut yang jantan ada Oh yang ini ini jantan harganya trotelang berapa sih Rp180.000 udah mau lima kan sempur atau belum? iya wu, matanya enggak ulat mas? ulat lah ya? masih SKM aja, ulat SKM udah siap kebagian atas Mas ini ada burung cucak biru tapi betina ya? harga jualnya berapa nih? Rp150.000 stok betina ada berpekor? ada tiga jantannya ada? jantan juga ada oh ini sama sebelahnya ya ini juga dapetinnya juga ini yang jantan Mas ya? iya ini jantan ada dewasa ada trotol harganya mau sama atau bedanya? sama mas Rp350.000? iya stok rompi-rompi itu? yang stok jantan ada berpekor mas? ada juga sama yang ini ya? ini ada burung tepus kepala abu mas mau dijual harga berapa ini? itu Rp100.000 mas ini malah cuma ada dua ekor nih ya? banyak nih oh ada banyak oh yang bawah ini jadi ada pilihan ini sebenarnya udah sama tuh nih kebagian atas tempur setunggiri merah harganya berapa nih? Rp120.000 mas kalian tunggu ini sama ya? sama udah berapa hari mas burung? kalau tunggu liru tuh udah lima hari kalau tepus dua hari mas tapi burung karakter hidung itu kuat ini kan rawak rambatan Doraemon berapa nih? itu walu kasih berapa? itu kan agak gitu nih mas? masuk atau kembali? itu aktif ya burung? iya agak masuk udah. terus harganya berapa nih? Rp50.000? oh Rp50.000? ini kelihatannya sehat banget ya? walaupun sehat makasih mas? ini? iya karena kenapa sih tadinya? iya nggak tahu kalau bisa ngomong cuaca kayaknya mas ya? sekarang kita ke opier paru tebal mas harganya berapa nih? itu walu kasih Rp20.000? 20.000 itu? hah? oh sebelah fisiknya nggak ada masalah kan? nggak? ke atas ya ya? jadi cukup Rp20.000 yang jambulnya ada? nggak? jambul lagi. sekarang tes tak burung mantan besar mas? ini betina ya? oh iya? harganya berapa nih? ini udah berapa hari burung? selama, seminggu aja. udah kondisilah ya? nah ini seri gunting abu yang dari Jawa mas? kondisi boner harganya berapa nih? Rp100.000? emang tinggal satu ekor? iya tinggal satu. sekarang seri gunting abu cium wanara mas? ini? oh iya? mau dijual harga berapa nih cium wanara? dua setengah mas, cium wanara. udah makan pur? itu campur. oh campur. burung udah nggak gerabak ya? cukup anteng lah ya? tapi yang cium batunya ada? ada. ini yang cium batu ya mas ya? iya. ini cium batu mas harganya berapa nih? cium batu mas harganya berapa nih? cium batu wau kasih 150. udah lepura atau belum? belum mas? belum. nah ini apa namanya? raja perling ya? iya raja perling. berapa nih raja perling? 4 setengah ya? 450. emang tinggal satu ekor nih? iya tiga satu. sekarang kita ke sebelah masnya ada burung kikak timur ya? iya. harganya berapa nih? 12 setengah mas, makan pur total. pur total? emang tinggal satu ekor nih? satu ekor itu pun saturnya kok. oh jadi belum rawatan ya? iya. ke sebelah lagi mas, ini ada burung kemudahan yang dari mana? jawa? sumatera. sumatera. tapi masih mudah banget ya? mudah mudah. harga jualnya berapa? 200 mas. ini tapi udah pada makan pur mas. maka mengulet. ulet. gak apa-apa itu? udah enak. itu ngasih ulet ruang. nah kalau sebelahnya? sebelahnya itu posan kali atau kemudahan sumbawa. kena lampu dia kaget mas ya? iya. harganya berapa nih? ini tuh 3 setengah mas. 250. 250? emang cuma ada dua ekor nih mas? iya. sekarang kita ke burung kepudang lagi mas. iya. tapi yang kepudang hutan ini ya? oke ini jantan dewasa mas harganya berapa nih? 4 setengah mas. 450? iya. ini sebelahnya jantan juga mas. jantan dewasa. terus burung ya? nggak terlalu gerapa gak? iya. kalau mas.Murah? iya. kataung terotoh, yang atasi murah? oh, yang motorcycle mana? hotter. oh tapi jantan mas ya? peratus. kalau dapet terus makanya jual ini yang terlebih murah gitu ya ini yang betina enggak ada betina ya dia kadang-kadang kalau buat yang punya jantan biar cepet ini katanya harus sampai betina masih ada bilang kayak gitu ya buat undulanya gitu ya ini dipegang ada burung ini jantan harganya berapa nih aku kasih Rp50.000 kenapa murah banget kita punya bungka bawaan dari sana emang tapi dia mau bisa nangkering tapi sebelah doang ya kebadan gemuk coba nangkering 50.000 kalau ya salep 88 biasanya kalau minyak tawan Mas ya nah ini sebelah yang itu sehat walafiat Mas ya ini harganya jantan berapa itu jantannya 200 emang ada petinanya mau jantan semuanya sekarang kita ke stok burung masran yang kayaknya enggak ada matinya Mas ya murah orang pecinta murah batu cucak hijau kacer pasti nyari kapas tembak ya ini harganya mas berapa 380 stok harinya ada berapa ekor mas untuk kapas tembak jadi nggak banyak pilihan ya Kalimantan ada ada itu enggak kekuning-kuningan ini yang dari Kalimantan Mas iya bedanya di apa aja sebenernya warnanya masuk si coklatnya tuh coklat banget ya kekuning-kuningnya dia agak lebih besar apa posteri Mas ya sama aja sih sama cuman warnanya aja ya terus yang dari Kalimantan harganya berapa sih itu masih 360 padahal mulus banget Mas ya Iya itu lebih jelasin emang cuma satu ekor nih berikutnya sebagai dalam ini untuk yang penampakan cucak jenggot jawa Mas ya yang sekarang barangnya udah agak mole jarang ya biar belum tentu tiap-tiap di pramuka ini kiri-kiri harganya jenggot jawa berapa masih jenggot jawa berapa ini kondol-kondol-kondol-kondol-kondol-kondol-kondol-kondol-kondol-kondol harinya ada berapa ekor tinggal 6 ekor masih lumayan lah ya ada pilihan nya ya ini ke atas lagi sama Mas tapi ini kalau ngeliat dari bulunya udah mapan burung masa itu hasilnya burung gacoran burung gacoran iya terus ini mau dijual atau kalau kalau dia bunyi yang lain ngikutnya terus ini kalau kita mau dijual harganya berapa tuh itu aku samain bahan ada empat setengah 450 ini kenapa murah mas kakinya ada apa itu menceng ngiring satu jarinya Oh jarinya Oh itu iya iya cuma karena itu doang fisiknya ada masalah tapi burung-burung gacoran ya Nah ini berikutnya untuk ya cenggot Medan Mas ya mulus banget harganya berapa nih 2 rapis 20 terus kalau yang bodoh kayak gini stok cenggot medan ada berapa ekor 6 ekor ya masih ada lumayan pilihannya ini sekarang kita ke besok burung stroberi finnas Iya harganya sepasang berapa nih 80.000 tapi ya Atau zebra fina zebra fina berapa nih zebra fina masih sepasang lima puluh yang lokal tapi ya ini di atas sabok ontong berapa masih 30 ribuan ya tok lagi banyak mas ya tuh iya biasa kalau mulus-mulus 35 mas kenapa kalau mulus-mulus 35an kalau mencegah ini sama bawahnya tuh lagi banyak pilihan sekarang jika kebanyakan bawah ini yang cucak-banyakan berapa masih 60 berisi kelabu dikitasi ini sama 60 juga cucak kerinci sama 60-an itu Oh dirut sama rata semuanya Iya sekarang kita ketok burung pleci bustoi mas ya ini harganya berapa ya 35 lagi banyak banget ya semuanya ini kemarin ini sebelah sama tapi ada pleci papuanya juga masih iya kalau Papua aku kasih 20 ribu 20 ribuan Papua ini tuh yang kepala nyotennya sekarang kita ke burung Sri gunting kerantin Mas ini sengaja antenanya diikat biar nggak patah ya tapi ini dua-duanya mulus Mas kiri kanannya ada antenanya ya harganya mas berapa nih 170 yang lengkap yang lengkap 170 stok harinya ada bernekor 5 sama yang diatas di pisah itu sama ya sama udah mau lima kanpur belum mulut Mas kuat biar ulep aja cukup terus kalau yang ini yang ada antenanya juga Mas ini cuma satu oh harganya berapa nih 150 sekarang kita ke burung Jalakebun ini stok lagi banyak harga jualnya berapa 45 di mana 45 ribuan kalau petrocer aku kurangin lagi dimurahin lagi ini sama sebelahnya ambil dua udah aku kurangin koceng lah oke sekarang kita ke bagian atas Mas ini ada burung arah mata merah Mas ya iya ini salah satu jenis burung dipasaran agak jarang banget ada Mas ya langkah bahannya paling kalau ada pun itu loloh anak lolohan loloh anak pun itu belum jelas ya yang udah kedengar Mas isianya apa aja mah ini yang kedengaran kenari sama lagut yang sering itu lakutnya lakutnya jadi ada isiannya gitu ya iya ini mau bingung harga berapa tuh pengennya sih sepasang oh sepasang ada pertanyaannya iya ada sepasang 3,5 pasang 3 juta 500 kalau mau udah semapan begini juga udah gila juga ya emang cuma ada satu pasang tapi kalau mau satuan 2,5 ya papa jantanya aja 2 juta 500 tapi memang harinya udah gacor ya udah udah gacor pokoknya materian gitu ya Iya oke Mas Christian iya untuk privy nya cukup ya iya saya mewakili teman-teman kicom mau limas harganya udah neto sama senekun kalau mau nego ke gias maksudnya saja ini terima kasih banyak Mas ya iya mudah-mudahan kias Mas Christian semakin jaya terus semakin banyak pelanggan Mas ya oke teman-teman itu untuk privy harga burung di kias Mas Christian yang berada di pasar burung Pramuk Alamir Asar sekiranya cukup untuk boleh berlengkap tinggal di kontak kameranya bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di subscribe Waalaikumser Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati